Akhir pekan menjadi waktu ideal, kandidat Capres bersama relawan menyapa rakyat. Solidaritas Ulama Muda Jokowi mendukung kandidat Capres Prabowo Subianto. Cak Imin ikut gerak jalan di Malang, Jawa Timur, sementara relawan Ganjar keliling daerah menggelar sosialisasi mengatasi KDRT. Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi, Samawi, mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Mumpartai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai bakal calon presiden di pemilihan presiden 2024. Prabowo menegaskan siap melanjutkan kebijakan presiden Jokowi Dodo jika terpilih menjadi presiden ke-8 RI. Tak hanya mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024, Solidaritas Ulama Muda Jokowi juga berharap Prabowo Subianto menggandeng wali kota Solo, Gibran Rekabu Miraka, sebagai calon wakil presidennya. Kandidat calon wakil presiden Muhammad Iskandar menyapa ribuan warga Malang Jawa Timur dalam agenda Jalan Sehat Bareng Amin. Gus Muhammad langsung menyapa ribuan warga Malang dengan slogan perubahan. Perubahan yang dimaksud Gus Muhammad ada tiga kriteria. Pertama, memastikan tidak ada pengangguran. Kedua, tentang pendidikan. Dan ketiga, ia berjanji akan merombak seluruh jajaran agar lebih baik dan amanah. Gus Muhammad juga mengajak ribuan masyarakat Malang yang hadir untuk bersolawat bersama dengan harapan selamat, sehat, dan menang di Pilpres 2024 nanti. Bertempat di hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, relawan Mak Ganjar menggelar sosialisasi dan penyuluhan stop kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada masyarakat. Puluhan warga antusias mengikuti jalannya penyuluhan itu juga diberi masukan dan cara bagaimana melakukan pengaduan serta konsultasi agar masalah itu bisa diselesaikan. Program yang dihadirkan loyalis Ganjar Prano ini sangat membantu warga desa yang belum mengerti hukum KDRT. Tim TV One mengabarkan.